Dalam meningkatkan kualitas SDM mahasiswanya dan mendukung proses perkuliahan agar berjalan baik dan lancar, UIN STS Jambi intens melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Seperti Rabu 11 Maret 2020, di auditorium UIN Mendalo dilaksanakan penandatanganan MOU antara UIN STS Jambi dengan Bank Indonesia Perwakilan Jambi. Kerjasama ini dikemas dalam program beasiswa yang bertajuk Genbi Goes to Campus. Generasi baru Indonesia atau yang sering dikenal dengan nama Genbi, ialah sebuah komunitas yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswa terpilih yang berasal dari beragam latar disiplin ilmu dan keahlian, yang diakini akan menjadi energi baru yang mampu memberikan kontribusi bagi negara dari berbagai universitas pada sebuah wilayah terpilih sebagai penerima beasiswa. Tampak hadir pada kegiatan ini, Rektor UIN STS Jambi, Suwadi Asyari, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jambi, Bayu Martano, para dosen dan staff serta mahasiswa. Di UIN STS Jambi sendiri, Bank Indonesia Perwakilan Jambi akan mengalurkan beasiswa kepada 50 orang mahasiswa dengan besaran masing-masing Rp 1 juta selama satu tahun. Lewat Genbi, mahasiswa terpilih tidak hanya mendapatkan beasiswa, namun juga akan dibimbing untuk membagi energi bagi negeri dengan cara melakukan beberapa kegiatan aktivis yang melibatkan peran masyarakat di dalamnya dengan memberikan pelayanan sepenuh hati yang pada akhirnya bertujuan untuk membimbing mereka menjadi sebuah pribadi yang kreatif dan diarahkan untuk menjadi agen of change serta garda depan Bank Indonesia. Program Genbi Goes to Campus ini sangat disambut baik oleh pihak UIN STS Jambi. Diharapkan ke depan, dengan adanya program ini, mahasiswa lebih bersemangat dalam menempuh perkuliahannya. Selain itu, pembinaan yang nantinya akan dilakukan oleh pihak BI Perwakilan Jambi diharapkan akan berimbas pada meningkatnya kreativitas mahasiswa, terutama dalam semangat menjadi seorang interpreter di Provinsi Jambi. Selain kerjasama bantuan biasiswa UIN STS Jambi dan PI Perwakilan Jambi, ke depan juga akan diterapkan penggunaan Quick Response Code Indonesia Standar atau KRIS bagi pedagang kantin di UIN Sultan Tahas Saifuddin STS Jambi. Penggunaan KRIS ini nantinya akan memberikan kemudahan bagi mahasiswa dan pedagang kantin dalam bertransaksi secara non-tunai. Kerjasama untuk penyelenggaraan biasiswa, kemudian juga ada sosialisasi GERIS. GERIS kita kemarin dari Senin Selasa implementasi di Besir, kemudian di Pasnas. Hari ini kita berharap bisa dilakukan di kampus, mulai dari yang juga juga di kantin-kantin, karena kan apalagi kampus kan anak melenial. Saya ingin mendengarkan itu dan insya Allah kita tindak lanjutin nih, kerjasama dengan kantin, termasuk juga segera sebuah bayaran. Dan saya mengira ini satu perusahaan baru bagi kita, dan kami senang dengan bertangan itu. Dan itu dari segi efektif, efisien, waktu dan sebagainya sangat bagus sekali. Aulia Zahra, Bastari, Jambi TV